Eks soal nombor berikutnya Nah bagaimana kalau soalnya kayak gini Satu tim yang terdiri 12 orang Dapat menyelesaikan sebuah perjalan dalam 12 hari Berarti ada orang Ada hari Kalau 12 orang dia dapat menyelesaikan 12 hari Bila 4 orang dari tim tersebut sakit Berarti 12 kurang 4 8 orang lagi kan Nah buat tabelanya gitu Kalau kawan-kawan nanti ke saat ngotet gak usah ya Maka Berapa persen Berapa persen penambahan hari Untuk menyelesaikan pekerjaan sebut Berarti ini Eks Kalau kita kelihatan Ternyata lihat ke bawah Dari 12 jadi 8 Itu naik atau turun Iya betul turun Gitu kan ya Kalau 12 orang itu selesai dalam 12 hari Kalau 8 orang kira-kira semakin lama atau semakin cepat Iya betul lama berarti kesini besar Kalau kayak gini Turun besar berarti kita gunakan perbandingan senilai Kemudian ini juga pekerjaan belum kita kerjakan kan Ya belum Belum ada yang dikerjakan Berarti kita gunakan yang ini Caranya jangan dikalikan gitu ya Oke berarti 12 Dibagi 8 Karena ini berbalik nilai Maka dirubah Yang harusnya 12 per ek Dirubah jadi ek per 12 kan dibalik Per 12 Tinggal kali silang aja 12 kali 12 kan gitu ya Ini naik ke atas 12 kali 12 Bagi 8 Itu kan milik ek Nah Cara membagi ini Kata mengaki gak usah langsung dikalikan Lebih bagi gak usah Ini coret aja Keripatan 4 kan 12 bagi 4 Dapat 2 8 bagi 4 Eh sorry 12 bagi 4 Dapat 3 8 bagi 4 Dapat 2 Nah 12 bagi 2 Bisa kan 6 6 ke 3 18 Oh jadi ternyata eknya 18 Kalau ditanyakan berapa penambahan pekerja Berarti asalnya 12 Sorry Berapa penambahan hari Berapa persen penambahan hari kan Kalau ditanyakan berapa penambahan hari Berarti 18 Kalo 12 Berarti 6 hari Ya 6 hari penambahannya Tapi karena ditanyakan persentasenya Berarti 6 hari Dari total harinya itu Berarti 12 hari ya 16 12 hari kan Asalnya Nah Kalikan 100% Gitu kan kawan-kawan Ya untuk mencari persentasenya Ini coret-coret 1 2 Berarti setengah dari 100 Iya betul 50% Oh berarti Kalau begitu Penambahan Persentase penambahan hari Itu adalah sebanyak 50% Tapi kalau ditanyakan Berapa penambahan hari Yaudah 6 hari Gitu kan kawan Ansen Hinap-hinap Ini tadi senyuman Mantap Kalau mantap Next Soal yang terakhir nih Maki-ambe dari soal-maki yang sebelumnya Soalnya kayak gini Pertama yaudah kita hadapi dulu dengan senyuman Oh sudah senyumnya gitu ya Semoy Pus gak apa-apa Lanjutin lagi Solusin Biar apa Iya betul Biar ada inspirasi Gitu kan ya Dengan kecepatan rata-rata 60 km rp jam Jarak kota A dan kota B Ditempuh selama 2.4 jam Jika menggunakan sepeda Dengan kecepatan rata-rata 40 km jam Maka waktu diperlukan Untuk menempuh jarak kota tersebut adalah Nah ini juga baru pelancanan Baru plan Kalau plan gunakan yang ini Berarti ada kecepatan rata-rata Anggap P Raja lah PR Kecepatan rata-rata Kemudian ada Jarak ya Jarak Waktu berarti ya Waktu Berarti ini Kalau 60 km rp jam Katanya selesai Dalam waktu 2.4 jam 2.1 per 4 Nah kira-kira Kalau dia pakai sepeda Kan lah Pasti kecepatannya berkurang tuh 45 km Berapa waktu yang diperlukan Gitu Lihat sini Ini turun naik Iya betul Turun 60 jadi 45 kan turun Kalau 60 km Itu kan 2.4 jam Kalau 45 km Kira-kira Kira-kira semakin Lama Atau semakin cepat Kira-kira Berapa nih 60 km Iya semakin lama kan Berarti turun ini Naik Nah turun naik Kalau turun naik Gunakan berbalik nilai Berarti 60 per 45 Sama dengan X Harusnya 2.4 Per 2.1 per 4 Kita ubah ke pecahan biasa Berarti 2 2 kali 4 8 Tambah 1 9 per 4 9 per 4 Ini kali silang kesini Berarti 9 per 4 Kalikan Sorry 9 kali 4 9 per 4 Kali 60 Dibagi 45 Itu adalah Milik X Oke Maka waktu yang diperlukan Ini kan 60 Coret aja Dengan 4 15 ya 9 kali 15 Gitu kan Jangan langsung dibagi 15 kan kelipatan 45 kan kelipatan 15 Oke berarti 15 bagi 15 1 45 bagi 15 3 Berarti 9 bagi 3 Iya betul Kira-kira ceret lagi Cuk Ceret Gitu ya 9 bagi 3 3 Berarti ini berapa 3 jam Berarti Kalau begitu Ada Ternyata jawaban yang Belumat adalah Yang A Begitu Mantap Oke Berarti Kalau begitu Cara pengajiannya Tadi ya Kalau ada pekerjaan Itu Proyek itu Belum dikerjakan Plan Berarti itu Baru rencana Kalau sudah Ada yang dikerjakan Berarti pinis Kita boleh kerjakan Cara yang tadi Yang ditanyakan oleh Bang Rusdi Pertama Ya sudah Kita hadapi dulu Marketing Semen Jadi Semua Yipus Solusion Biar apa Iya betul Biar ada inspirasi Gitu kan kan ya Oke kawan-kawan Perlu kita ketahui Jadi kalau ada soal Perbandingan Seperti ini Jadi ada 2 Nanti ya Kawan-kawan Supaya bisa Membedakannya Ada yang sudah Dikerjakan Ya yang sudah Ada yang sudah Finis Ada yang baru Plan Rencana Kalau yang sudah Ada dikerjakan Jadi proyeknya Suatu pekerjaan Dikerjakan Maka gunakan Yang cara ini Ini ada Pekerjaan Sebuah pekerjaan Direncanakan 25 orang Dan selesai Selama 60 hari Oke Bagaimana Sebuah pekerjaan Kemudian Dia dihentikan Berapa hari Setelah 40 hari Pekerjaan dihentikan Berarti kan 40 hari Dikerjakan dulu tuh Oleh Ini sorry 40 hari Ini sorry Ini pekerja Ini proyeknya Ini sebuah pekerjaan Ini orang 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 Ya orang Mana Iya betul orang Oke Oke Hati-hati Kawan-kawan Ini harus teliti Ini pekerjaan Ini orang Ini hari Nah gitu kawan-kawan Sebuah pekerjaan Selesai oleh 25 orang Dalam waktu 60 hari Bagaimana kalau Sudah dikerjakan 40 hari Kan gitu ya Berapa orang yang dibutuhkan Kan gitu Nah Yang ditanyakan Apabila dihentikan Selama 10 hari Pekerjaan dihentikan Selama 10 hari Yang ini yang bener kan 10 hari Berarti kan sisa 10 hari lagi ya Kawan-kawan 10 hari lagi Gitu Berapa pekerja Yang ditanyakan Awas hati-hati Sahabat tadi Dikkan apa yang ditanyakan Berapa tambahan Tambahannya Bukan orangnya ya Jadi tambahan Kalau misalkan jadi 30 orang Berarti berapa tambahannya Dari 25 Kalau misalkan jadi 40 orang Berapa tambahannya 25 Gitu kan kawan ya Nah kawan-kawan Kalau soalnya Ini kan sudah dikerjakan Ini kan sudah dikerjakan 40 hari Tetap 25 orang kan 25 orang kan Jadi sebuah pekerjaan Dikerjakan 25 orang Selama 60 hari Ini Lalu selama Sebuah pekerjaan Dikerjakan 25 orang Selama 40 hari Ternyata Ini kan pekerjaannya Ini rencananya Plan Ini plan nih Ini plan Prediksinya gitu Plan Kemudian Kalau ini Sudah dikerjakan Nah Kalau ada soalnya Dikerjakan Maka cara yang dipakai Ada cara yang mengaki Sekarang ini ya Jadi kita boleh Kalikan 25 ke 60 Total pekerjaannya Jadi kita punya Total pekerjaan Tot Per Tot per ya Total pekerjaan Tot Ja Boleh ya gitu ya Total pekerjaan Tot ja aja lah Enak ya Tot ja Ya Total pekerjaan Gitu ya Total pekerjaannya kan Dota 25 Kalikan aja 60 Gitu kawan-kawan Berapa ini Iya betul 1500 Jadi ternyata Total pekerjaan Yang akan kita kerjakan Itu adalah 1500 Sementara disini Sudah dikerjakan Baru Sebegian Yaitu 40 hari Oleh 25 orang Berarti Karena belum Belum berhenti kan Berarti 25 Kali 40 Berapa tuh Iya betul 1000 Berarti sisa berapa 500 Nah Tinggal sisa Pekerjaannya Itu adalah 500 lagi Kawan-kawan Sementara dihentikan 10 hari Ya kan 500 Dihentikan 10 hari 10 hari Stop Berhenti Gak tau kenapa ini Gak tau Hujan Dras Atau bagaimana Ini Dihentikan 10 hari Kan sisa 10 hari lagi Sementara total pekerjaan kita 500 Yaudah 500 Bagi 10 berapa Iya betul 50 orang Berarti yang 10 Kalau kita mau Menyelesaikan pekerjaan Sesuai rencana yang awal Ini berarti Harus dikerjakan oleh 50 orang Karena waktu yang tersisa Tinggal 10 hari lagi kan 10 hari dihentikan 10 hari lagi yang tersisa Maka harus dikerjakan oleh 50 orang Sementara pekerjaan yang sebelumnya Itu 25 orang Berarti tambahan pekerjanya berapa Iya betul 25 Kawan-kawan ya Jadi Kalau aku jawab A 75 Tapi channel sebelah Benar berarti yang ini CS Channel sebelah Gitu ya Gitu Bang Rusdi ya Jadi yang benar adalah Yang D 25 Kan yang ditanyakan 70 Tambahan pekerjanya Bukan 50 Tambahin 25 Kayaknya Bang Rusdi ini menambahkan 25 Ditambah 50 Enggak ya Tapi 10 hari ini akan bisa dikerjakan oleh 50 orang Sementara kita sudah punya kan 25 orang Nah berarti 70 Jadi Ya tinggal Kurangnya aja 50 oleh 25 Jadi tambahan pekerjanya Yaitu 50 orang lagi Gitu Bang Rusdi ya Enggak ditambahin 50 Tambah 25 Jadi banyak itu Jadi lebih cepat Kalau begitu ya Bagus sih begitu Tapi lebih cepat Tapi yang ditanyakan masalah Tambahan pekerja Hati-hati Kalau tambah pekerja Ya udah Berarti pekerjaan ini Yang harusnya dikerjakan oleh 50 orang Dikurangi yang sudah ada 25 Jadi jawabannya adalah 25 orang Begitu Bang ya Anson Minap-minap Ini mantap